assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di manglop channel bersama saya air bersini ya kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana sih caranya mengunlock bootloader di semua handphone Xiaomi ya langsung saja kita gas praktekkan langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama itu kita pastikan dulu opsi pengembangnya sudah aktif ini saya menggunakan HP Poco X3 Pro ya untuk mengaktifkan opsi pengembangnya itu kita tinggal pilih disini versi MIUI nya atau keseluruhan spesifikasi ini ya kan kita pilih keseluruhan spesifikasi tetap-tap ini versi MIUI nah seperti ini sampai anda sekarang anda sebagai developer kembali lalu kita pilih setelan tambahan nah pilih opsi pengembang nah ini kan opsi pengembangnya sudah terbuka lalu yang pastinya itu siapkan juga akun MI yang mendaftar menggunakan nomor telepon ya ingat mendaftar menggunakan nomor telepon dan juga kita harus connect ke jaringan seluler tidak boleh menggunakan Wi-Fi harus jaringan seluler sini sudah saya masukkan akun MI saya dan juga disini cari perangkatnya harus aktif ya ini cari perangkat mana ya ini cari perangkat hidup kalau supaya bisa nanti di unlock bu dolar setelah ada akun MI nya ya kan sudah login menggunakan nomor handphone dan juga menggunakan data seluler ini ya kita buka yang tadi opsi pengembang di setelan tambahan satu kita pilih opsi pengembang nah disini buka kunci OM nya kita tekan ya kita tekan bukan kita checklist masukkan pola jika ada polanya aktifkan bukan di checklist seperti ini bukan di checklist gini ya tapi di tekan nih di tekan bacaan buka kunci OM nya aktifkan lalu udah bagi USB nya juga kita tunggu ada warning Hai klik terima dan juga disini mana status me unlock kita tekan setuju dan pilih tambahkan akun akun dan perangkat dan berhasil menambahkan akun dan perangkat setelah itu kita pindah ke tampilan PC ataupun laptop karena proses ini membutuhkan PC ataupun laptop jadi nggak bisa menggunakan handphone Hai langsung kita kembali ke tampilan laptop atau PC Nah setelah menautkan akun MI nya yang ada di di handphone ini kita nyalakan handphonenya ke dalam mode Facebook ya dengan cara menekan tombol power dan mulai pilih mulai ulang disini ya mulai ulang lalu mulai ulang lalu tekan tombol volume bawahnya tekan tombol volume bawahnya sampai muncul logo Mi Bani ya masih ditekan volume bawahnya Nah seperti ini ya sudah muncul Nah setelah sampai sini kita bisa colokkan ke laptop dan kita pindah ke tampilan laptopnya Nah setelah kita masukkan handphonenya ke dalam mode Facebook selanjutnya kita download dulu adb driver link downloadnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya kan bagi yang sudah mendownload dan menginstall adb driver silahkan di skip ini dia ada dua file adb driver install auto dan adb driver install manual jadi kalau yang nggak berhasil dengan cara install otomatis seperti ini kita bisa install secara manual ini kita praktekkan yang secara auto aja ya kita klik yang ini pilih next 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 tunggu sampai proses penginstalan selesai Hai setelah jika ada seperti ini pilih yes disini saya menggunakan Windows 10 ya di laptop ambil menunggu ini driver kita buka Chrome nya lalu kita buka n.mio.com slash unlock seperti ini ya n.mio.com slash unlock Atau bisa klik kita disini Xiaomi unlock lalu pilih yang ini apply n.mio.com unlock pilih unlock now dan download me unlock nah karena sini saya sudah mendownload mi plus unlocknya seperti ini ya jadinya klik ok lalu kita buka folder adb driver sudah sukses ya kan ini dia mi plus unlocknya kita copy dulu ke desktop supaya lebih lebih gampang Chrome kita lepas kita close paste ke sini nah ini kita ekstrak dulu ya klik kanan lalu pilih ekstrak to mi plus ini dia sudah jadi dan kita buka juga disini di tekan tombol Windows nya lalu ketik device manager seperti ini kita klik device managernya pastikan juga handphonenya sudah terdeteksi di mana dia ini dia Android bootable bootloader interface sudah terdeteksi tadi karena kita sudah install adb driver nya kalau belum dan masih tanda seru kayak gini mana dia nah seperti ini kita update aja driver nya secara manual dengan file adb driver install manual yang ini ya cara install manual nya bisa cari di Google ya supaya nggak kepanjangan video ini kita buka mi plus unlock nya pilih yang ini batch unlock klik dua kali atau tekan enter nah seperti ini karena saya sudah login ini di akun yang kita tautkan di handphone ini ini dia akun saya dan sudah terbaca vayu poco x3 pro artinya masih locate kita pilih klik unlock jadi kalau misalnya belum login seperti ini nanti kita klik unlock akan minta login dia akun Mi yang sama dengan yang kita tautkan di handphone Xiaomi nya langsung kita klik unlock tunggu sebentar apakah berhasil atau harus nunggu lagi dan ternyata berhasil mengunlock ya handphone nya restart ya sekarang kita pindah ke tampilan handphone nya seperti ini tadi dan itu akan menghapus semua data-data di memori internal handphone kita ya jadi jangan lupa di backup dulu WhatsApp foto video dan segala macam dokumen oke sudah terunlock ternyata tidak perlu nunggu-nunggu nunggu juga sih karena saya tautkan akun dan seminggu kemudian saya unlock ya jadi dia misalnya kita klik unlock ada bacaan dia biasanya nanti 172 jam seperti pada layar ini oke nah setelah selalu menunggu seperti itu handphone nya kita hidupkan ulang aja kita aktifkan kembali kita gunakan seperti biasa ya kan dengan cara tekan tombol power nya secara lama nanti dia akan tekan lama aja sampai handphone nya restart sendiri nah nanti baru kalau setelah kita 172 jam atau berapa jam itu baru kita unlock kembali ya ini ya ini bukan karena keberuntungan saya akunnya yang langsung terunlock ya tapi karena saya itu kan sebelumnya ini sudah saya tautkan nah sudah saya coba cuman menunggu 172 jam lalu saya lompati langsung ternyata Alhamdulillah bisa dan suruh masukkan akun me ini akan saya setup-setup terlebih dahulu dan akan membuktikannya ya atau langsung saja kita buktikan dengan cara restart ya kan reboot jika sudah terunlock dia biasanya ada gembok kunci yang terbuka di atas sini atau di bawah ya tunggu sebentar nah ini dia sudah terbuka UBL nya bootloader nya oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini cara mengunlock bootloader di semua handphone Xiaomi terbaru semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua share video ini ke teman-teman mereka ke teman-teman kalian maksudnya supaya mereka lebih tahu handphone mereka masing-masing like jika suka dislike jika tidak suka subscribe jika perlu oke subscribe jika perlu ya kan karena channel ini jarang-jarang update kalau update mungkin karena ada bahan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian selamat menikmati